Intro Ada pun masalah Menjaharkannya Apakah dijaharkan atau disirkan Nah ini juga ada 3 pendapat Ada yang mengatakan Sunnahnya dijaharkan Ini pendapat Madhab Asyafi'i Ya makanya kebanyakan di negeri kita Kan Asyafi'i Makanya kebanyakan mereka apa Menjaharkan basmala Berkata Limam An-Nawawi Salah seorang ulama syafi'i Qad zakarna Anna madhabana Istihbabul jahri biha Haythu Yajharu bilkira'ati Filfatihah Wassurati jami'an Telah kami sebutkan Sebelumnya Bahwa Madhab kami Madhab syafi'i Istihbab Istihbab itu berarti disunnahkan Dianjurkan Al-jahri biha Mengeraskan basmala Ya Pada salat Ya Yang bacaan al-fatihah dan surah lain Juga dikeraskan semua Ya Jadi bukan cuma awal al-fatihah Tapi setelah al-fatihah Membaca surat Basmalahnya juga dikeraskan lagi Ya Ini kata Limam An-Nawawi Di dalam kitab Al-Majmur Pendapat yang kedua Tidak disunnahkan Kebalikannya Tidak disunnahkan Mengeraskan bacaan Basmalah Tidak dijaharkan Ini madhab hanabilah Dan hanafiyah Cuma bedanya Kalau Madhab hanafiyah Ya Makmum Tidak baca Basmalah Karena Menurut hanafiyah Bacaannya si imam Itu Sudah mencukupi Bacaan buat makmum juga Gitu ya Nah Berkata Limam An-Nasafi An-Nasafi Abu'l-Barakat Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud Hafizuddin An-Nasafi Wasunnahkan Raf'ul yadaini Littahrimah Watta'awud Watta'smiyah Watta'minu Sirran Disebut sirran Disunnahkan Apa Wasunnahan Sunnah-Sunnah Salat Jadi beliau menyebut Sunnah-Sunnah Salat Di antaranya Mengangkat Kedua tangan Tadkala Takbiratul Ihram Ini sunnah berupa gerakan berarti Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul Ihram Kemudian sunnah berupa bacaan Ta'awud Ta'awud Itu sunnah Begitu juga basmalah Sunnah Ta'awud Ta'awud Mengucapkan amin Mengucapkan amin Itu juga sunnah Disebut 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 sirran Secara lirih Secara lirih Wasamma sirran Membaca basmalah Dengan sir Di setiap Raka'at Ini di kitab beliau Kanzu Ad-Dakai Ini kata Imam Al-Hajjawi Membaca basmalah Dengan sir Dan basmalah Tidak termasuk Surat Al-Fatihah Iya Ad-Dakai Ad-Dakai Ad-Dakai